Sula tampaknya gerah dengan tudingan miring yang kerap dilontarkan mantan istrinya, Natalie Holster. Belakangan ini, Sule dituduh Natalie Holster lebih mementingkan pekerjaan ketimbang anak. Seolah muat dengan fitnah Natalie Holster, Sule pun angkat bicara. Kendati mengaku tak keberatan di fitnah, Sule mendadak membongkar hal-hal yang dilakukannya untuk anak. Salah satu di antaranya adalah memberi nafkah bulanan 25 juta rupiah hingga melunasi cicilan mobil anak. Sule menegaskan jika dirinya tidak apai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Yang jelas, aku bulanan masih jalan, kan mobil juga masih nyicil punya ansam, masih jalan. Aku masih tanggung jawab, kata Sule. Dalam kesempatan itu, Sule juga membongkar pesan WhatsApp dengan Natalie Holster. Dia menyinggung tidak adanya ucapan terima kasih dari Natalie Holster usai mengirim nafkah bulanan. Nih ini, kemarin saya transfer bulanan, gak dibalas. Terus Adza masih-masih di rumah sakit, atau udah pulang, belum dibalas sampai sekarang, sambung Sule. Ini bukti aja, bukan gimana-gimana, biar orang gak asumsi yang lain-lain. Cuplikan unggahan video Sule memiberkan bukti transferan uang bulanan untuk Natalie Holster dan Bebi Azamini Viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!